Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia atau ASBWI menggelar Workshop Karier dan Coaching Klinik di SMA Negeri 70 Jakarta. Kegiatan ini menjadi salah satu program ASBWI dalam mengenalkan sepak bola wanita. Kegiatan yang didukung penuh perusahaan Pupuk Indonesia Utilitas ini kegiatan di SMA Negeri 70 Jakarta. Menjadi acara kedua sebelumnya, kegiatan serupa juga dilakukan di SMA Negeri 3 Jakarta. Acara yang menghadirkan pembicara seperti Wakil Ketua Umum ASBWI Monica Desideria, Sekjen ASBWI Soraya Farina, dan Head of Sepak Bola Wanita PSSI, Papat Yunisal, yang membahas peluang berkarir di sepak bola wanita. Selain itu, acara coaching klinik ASBWI menggandeng EDF La Liga dengan mendatangkan Direktur Teknik EDF La Liga, Pablo Pena Perez, dan Adrian Wijaya Coach EDF La Liga Indonesia. Coaching Clinic juga menghadirkan pemain timnas wanita Indonesia, Maulina Novriliani, yang diharapkan dapat menubuhkan kecintaan siswa-siswi terhadap sepak bola. Itu makanya kenapa kita ada pembinaan karir, karena memang banyak hal yang bisa dikerjakan oleh seorang wanita di dunia sepak bola. Ternyata bukan hanya sebagai pemain, tetapi kita bisa measure, kita bisa marketingnya, kemudian kita bisa menjadi kompetisinya, mengatur kompetisinya, dan sebagainya. Nah sejauh ini minatnya anak-anak muda, karena masih baru juga, ya kita melihat mereka antusias, dan kita tidak akan pernah berhenti, supaya kita harus memang berkesinambungan ini, dan kita butuh dukungan dari berbagai pihak supaya tetap berjalan, karena bukan tidak mungkin bahwa kita akan membawa sepak bola wanita Indonesia ke pentas dunia. Kejatan serupa akan terus digelar ASBWI, direncanakan SMA Islam Al-Izzar akan segera dikunjungi. Kemudian ASBWI bakal menggelar festival sekaligus mengundang pelatih dan pencari bakat dari PSSI. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn